Sejumlah pertandingan telah dimainkan para atlet terbaik Indonesia di gelaran SEA Games tahun ini. Tim Merah Putih pun berpeluang menambah medali emas di sejumlah cabang olahraga. Berikut laporan Angelika Deva Gam dari Hadoi Vietnam. Ya, pemirsa sama dengan Jumat malam ini, Indonesia berada di perikat ketiga setelah Vietnam dan Malaysia dalam perolehan medali SEA Games ke-31. Untuk sementara perolehan medali yang diperoleh oleh Tim Nasional Indonesia ada 14 medali, yaitu 5 medali emas, 7 medali perak, dan 2 medali perunggu untuk hari Jumat ini. Dua medali emas disumbangkan dari cabang olahraga Dayung, kemudian ada 3 medali perak yang disumbangkan hari ini dari cabang olahraga Dayung dengan 2 medali perak dan cabang olahraga Wusu dengan 1 medali perak. Kemudian medali perunggu ini diperoleh dari cabang olahraga Wusu dengan 1 medali perak. Untuk di hari Sabtu, sejumlah Tim Nasional Indonesia juga berhasil lolos ke babak final di sejumlah cabang olahraga, yaitu di cabang olahraga Aquatic Swimming, Athletic, Bodybuilding, Fencing, Artistik Gymnastik, Jiu-Jitsu, dan juga Wusu. Untuk itu dukungan terhadap para Tim Nasional Indonesia ini semakin diharapkan sehingga nantinya pada tanggal 23 atau berakhirnya Sea Games ini dapat membawa banyak medali dan unggul di dalam Sea Games ke-31 ini di Vietnam. Dan dari Putau, Vietnam, Angelika Devagam, Sikit Nugro, AN News, melaporkan.